Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita membaca tafsirnya, belajar mentadaburinya, kemudian menghafalnya itu akan berarti indah Makanya orang-orang yang selalu mengedepankan Al-Qur'annya, maka oleh Allah akan dimuliakan Jadi lisan fase itu yang kedua Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini Yang ketiga, orang ahli syurga itu punya sifat kolpuntatiyyuk Hati yang kuat Hati yang kuat itu bagaimana? Menjaga iman Makanya perbanyak kita berdoa Allahumma sabitna bil iman Wasabitna bil islam Wasabitna bil tauhid Wasabitna bil ma'rifah Fit dini wa dunya wal akhirah Ini saya ijazahkan ke ibu bapak ya Nanti diterima Diamalkan Insya Allah nyambung sanatnya Saya bersanat kepada kiai saya Kiai saya kepada kiainya terus Sampai kepada Rasulullah Rasulullah Ilmunya Rasulullah Nah karenanya perbanyak Doa itu Insya Allah hati akan menjadi kuat Pak Enggak beli pelan Pekuatan iman ini harus kita jaga Karena apa? Apa sih iman itu? Iman itu Al-imanu Menurut iman syafia itu Tasdikubi kolpi wa ikrol bil isan Wa amadu bil arkad Iman itu membenarkan dalam hati Diikrarkan dengan lisan Dan dijalankan dengan anggota batat Jadi kalau orang iman Ngaku iman Tapi dia tidak ngerjain sholat Maka belum sempurna iman Imannya Orang iman ngaku Tapi badannya tidak mau bergerak Untuk sesuatu kebaikan Maka tidak Tidak sempurna imannya Makanya ada tiga hal yang selalu Tidak bisa dipisahkan Yang disebut iman Islam Eh, eh bisa Itu satu korelasi Yang tidak bisa dipisah-pisahkan Makanya Iman itu harus dijaga dengan baik Kenapa? Karena selamatnya kita itu Bagaimana iman kita Ya kan? Iman manusia itu kan Ya si tua yang usfa Imannya kadang-kadang turun Kadang-kadang naik Kapan seketika turun Ini bapak babes ini Habis ini pulang Buka Al-Quran Nah ya Terus habis itu Tutup lagi Buka Al-Quran Terus baca Al-Quran Berarti itu nanti Ada imannya yang naik Begitu sudah Selesai Tidur Kira-kira imannya naik gak Kalau tidur itu Kalau orang bilang kan Naimu sahibu Iba Ibadah Kalau bapak semalam tahajud Semalam itu Sholat malam Sampai larut Kemudian Banyak baca Al-Quran Nah nanti Siang tidur Itu jadi ibadah Kalau kita malam itu Banyakan apa bapak? Banyakan Cat-catan sama temen kan? Iya Handphone nomor satu Sekarang gak? Hati-hati loh Ini Iman Luar biasa Yang harus dijaga Iman itu Bisa menjadikan Handphone Airphone ini Bisa menjadi Tuhan buat kita Bagaimana tidak? Nih Satu ketika Saya punya temen Temen saya itu Jualan keuntung Dapat pesanan kerupuk itu Dari Cina Dari orang Cina Encik Nama ini Assalamualaikum Selamat siang Pak Selamat siang Saya pesan kerupuk Ya Saya pesan lima container Jujuh Kerupuk container Buat apa Cina? Mau saya ekspor Ternyata dia tukang ekspor Rupuk Begitu ini Taruh namanya Pak Haji Agus Pinjem Pak ya namanya ya Boleh ya Pak Haji Agus bilang Pak Haji Agus bilang Apa namanya Setelah itu Ada Ada Masjid Al-Taqwanya Allah 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 Ada Duhur Pak Haji bilang Cik maaf Saya mau sholat dulu Nanti transaksinya Setelah saya sholat Duhur Oh iya Pak silakan Pak Berarti Pak Haji ini Mengedepankan Allah Jadi Allah Di nomor satu kan Ada kalanya kita kan Menomor dua kan Allah Ada kalanya banyakan kita Menomor dua kan Allah Bahkan ada yang menomor enam belaskan Jadi Pak Hakus itu Menomor satu kan Allah Akhirnya selesai Selanjutnya Apa namanya Nah satu lagi yang ada namanya Teman saya lagi Itu Dia bisnisnya trailer Pas Ada transaksi Pak tadinya dia Orang itu pesennya 25 trailer Kau trailer pak Awat berat Itu yang ada di pelakuran Ini kisahnya pak Dan akhirnya datang kedua-duanya Ke saya Cerita Nah Begitu adhan dhukur Ustaz ini padahal Ustaz top Di sana Di prio Begitu adhan dhukur Padahal transaksinya itu Ada di samping masjid Begitu Dengar suara adhan Dia Enggak Segera Untuk mengakhiri Pembicaraan Dilanjutkanlah Pembicaraan itu Adhan Diabaikan Solat Diabaikan Berjamaah Sampai akhir Akhirnya dari 25 trailer itu Ternyata Pesanannya Berkurang Menjadi 5 trailer Kenapa Yang terjadi Pak at bus tadi Menomersatukan Allah Pesanannya 5 kontainer berubuk Ya kan Walhasil Belakangannya adalah Sejauh terlalu Luar biasa Pak Haji Agus Itu 5 kontainer berubuk Hari ini Esoknya itu Cintir Mau Mau ekspor lagi Minta 5 kontainer berubuk Lagi Esoknya lagi Terus Pak Continue Terus Bahkan nambah Sampai 50 kontainer Disebar Ke seluruh dunia Jadi jangan Salah berubuk Orang Amerika Yang membuat Orang Indonesia Dan itu Di antara Pembisnisnya adalah Sahabat Jadi kalau Produksi berubuk Itu Pak Haji Itu Nyari Ke setiap pulau Jawa itu Sudah Ada beberapa Orang itu Sudah di Apa namanya Di Pokoknya khusus ini Kelasnya seperti ini Terlalu ada Reject dikit Ada sipisahin Dijual di warung-warung Di kemas Sama Pujiknya Luar biasa Kerubuk mentah Kerubuk matung Kerubuk matung Di warung mereka Lompong Luar biasa Bisnisnya Lancar Kenapa? Allah Bersama kita Sementara Sahabat saya Ustadz tadi 5 pantai 5 trailer Saja Berat Esoknya Tidak Dipeseni lagi Tidak Satu trailer Dia berhasil Selanjutnya Kosok Kita pilih mana? Ya kan? Ayo Pak sekarang Jangan Mentang-mentang kita Hidup Kasih fasilitas Oleh Allah Yang luar biasa Kemudian kita Apa ya? Jangan Mumpung kita Dikasih kesempatan Seperti ini Waktu itu Tidak akan bisa Kita Apa namanya Mundur ke belakang lagi Kalau waktu bisa Mundur ke belakang Seperti Doremon Misalnya Saya tinggal Memegang Kantong aja Saya Pajinya Ambil saya Kemudian Waktu saya puter Ke belakang lagi Saya jadi kecil lagi Ngelihatan Masa lalu lagi Enak jadi anak kecil Tidak punya Beban Kenapa? Setiap lebaran Dapat Ampau gitu Ya kan? Iya Tapi kan Kehidupan Tidak seperti itu Siapa yang Menomersatukan Allah Pasti akan Dinomersatukan oleh Allah Siapa yang mencintai Allah Akan cintai dia Siapa yang mengerjakan Apa yang dicintai oleh Allah Pasti oleh Allah Akan dicintai Punya prinsip pak Dalam hidup itu Allahumma'ana Allah bersama kita Masa lulusan rezeki Sudah ada yang ngatur Kalau rezeki kita seret Bukan kita Berarti Ente Tidak mengikuti Atur Aturan Yang Samaha Pengatur Karena gak pernah Tersedik dalam hati kita Seperti itu Ketika kita menjadi Orang yang Yang Sehat Suka lupa Sama Allah Apabila manusia itu Diberikan rasa sakit Diberikan sempit hati Diberikan kemiskinan Dia mau Sujud Dia mau Berdiri Tegak Untuk Sholat kepada Allah Wala makasya Na'anudurrahu Marakala Dia diberikan Kesehatan Diberikan lapang dana Marah Banyak yang lari pak Dari tanggung jawabnya Sebagai manusia Ayo pak Jangan pernah kita bilang begini Apa namanya Sering kita Sering Sering terjadi pada diri kita Makanya Ingatlah Allah Tak kalah kita Sehat Pasti Allah akan ingat kita Tak kalah kita jatuh Sakit Ingatlah Allah Tak kalah kita Naya Pasti Allah Akan ingat kepada kita Kalau kita jatuh Mis Mis Ini iman Yang dijaga harus kuat Yang ketiga tempat adalah Yadun sahir Orang ahli syurga itu Punya tangan Pemurah Ya pak ya Ini kisah Ada seorang sahabat nabi Kedatangan tamu di masjid Tanya itu Ada seorang sahabat nabi itu Datang Mencari temannya di masjid Kemudian Tidur di masjid itu Kemudian sahabat itu Tanya Ini dari mana Saya sedang mencari teman Sudah tiga hari Tiga malam Saya ingin mencari Atau teman-teman Oh Tapi ini dalam masjid Kalau bisa jangan tidur Di masjid Ayo-ayo Kita tidur di rumah Di rumah saya Nanti insya Allah Kalau tidur di rumah saya Nanti ada makanan Tidur di tiga malam Sudah makan Dia mencari temannya Nanti insya Allah Kita suku ke sini Insya Allah Akan ketemu teman lain Sudah Ikut dia Sampai di rumah Kemudian sahabat itu Berbisuh kepada istrinya Mama Ada apa Makanan yang tadi Dua potong roti Tadi masih ada Masih Kita hari ini Sudah kedatangan Tau Tau Jauh Sekali Kita kasih saja Pak Itu kan jatah satu-satunya Buat kita Sama anak-anak kita Kalau kau kasih dia Pasti Anak-anak kita Nanti kau Tapi kita lebih Mementingkan Tau Daripada Karena ini istrinya Solehkan Diambilkan itu Rotinya Diambilkan Di Rotinya itu Akhirnya Dulu ini Pak kan Dia suku kan Piring Ya kan Si yang punya rumah Bawa piring juga Tapi piring kosong Ini dikasih roti Ini piring Ini tamunya kan Tamu orang soli Makanya kan Tidak mau Sembarangan Dia makan Tuan rumahnya Tidak makan Pak Gimana Saya pada ini Sudah ada Nah Dulu kan Ditaruh Apa namanya Ada lampu Lampunya Belum terang gini Lampu centir Biar gak kelihatan Ini Piringnya kosong Itu lampunya Ditaruh di bawah meja Ya gitu Taruh jambah meja Masih Kalian kelihatan Disimpar Lampunya Tidak Mati Aduh mohon maaf Lampunya Ketendang di Agak Gak Gak apa-apa Yang penting Ayo kita makan Makan Sudah selesai Karena disangkanya Tuan rumahnya Itu Makan Makanya Tamunya Rotinya Dihabisi Alhamdulillah Habis Alhamdulillah Habis itu Dipersilahkan tidur Di kamarnya Disiapin kamar Tidurnya Insyaallah besok Saya bangunkan Ketika subuh Tinggalin Tuan rumah ini Tuan rumah itu Itu luar biasa Doa pada Allah Doa pada doanya Ya Allah Jangan kau bangunkan Anakku Jangan kau bangunkan Anakku itu Dia sedang Lampu Pak Bener itu Anaknya Sekitar jam-jam Tiga Ini lupa Ayah Ayah Lampu Nah Jangan Besi Kemudian Sia Orang tuanya ini Ngambil Panci Kemudian Ngambil Tiga batu Kemudian Direbus itu Apa namanya Batu itu Ya kan Direbus Anak Anak Jangan Jangan Nangis ya Ayah lagi masak Sekitar begitu Dia ambil Mas Dipencet Batunya masih Keras Sampai Itu subuh Anaknya Tertidur lagi Pak Tertidur lagi Anak Terbenerlah Dari masjid Imam Ibn Mahtum Adan Adannya Sudah 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 Bangunin Tangunya Habis itu Habis itu Tamu itu Bangun Kangkan Bangun kan Kita sudah Subuh Akhirnya ke masjid Ternyata Ternyata Di depan Pintu itu Sudah Ada Sosok Yang Indah Menerima Kedatangan Dua orang Siapa Siapa Sosok Itu Adalah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kamu Dan Melubi Ya Rasul Mata Tafal Apa yang Kamu Lakukannya Rasul Kamu Jangan Mungkin Merinting Pak Kamu Jangan Mungkin Ada Banyak Rasul Ini Siapa Tamu Ya Sosok Begitu Sudah Engkau Jangan Mungkin Engkau Lah Ahli Sosok Kau Mau Jamu Tamu Yang Luar Biasa Sementara Keluarga Dalam Keadaan Lapa Sampai Batu Yang Kau Masak Itu Diceritakan Oleh Jibril Kepadamu Akhirnya Bapak Bapak Ibu Sekalian Ini Tamu Akhirnya Bertemu Dengan Sahabatnya Tapi Ini Yang Orang Yang Menjang Tamu Itu Dinopatkan Baginda Nabi Sebagai Seorang Adi Syur Adi Syur Maka Yad Yad Sahiyun Itu Penting Punya Apa Namanya Tangan Yang Dengan Kita Ada Dimana Ini Sudah Sudah Yang Keempat Termasuk Golongan Mana Kita Golongan Wajah Yang Simpati Terus Lisan Yang Fasi Terus Apalagi Hati Yang Kuat Iman Yang Kuat Apa Yat Sahiyun Kalau Bisa Empat Empat Nya Itu Ada Pada Diri Kita Dan Ada Punya Ahli Neraka Adalah Lawan Dari Itu Orang Ahli Neraka Punya Wajah Punya Wajah Yang Tidak Simpatik Kemudian Punya Lisan Fahis Punya Lisan Yang Kotor Kemudian Yang Ketiga Punya Kolongan Shadidun Hati Yang Keras Yang Kepat Yatun Bahi Semoga Kajian Ini Ada Manfaat Sehingga Kita Termasuk Kolongan Ahli Ahli Syurga Dan Dihindahkan Oleh Allah Menjadi Orang Orang Ahli Neraka Amin Kita Doa Kita Taufit Lagi Berdikir Banyak Kita Baca Quran Insyaallah Kita Tolongan Orang Orang Yang Selalu Dicintai Oleh Allah Mohamad Rasulullah Allah Suri'ala Sayyidina Mohamad Wa'ala Ali Sayyidina Mohamad Allah Merham Umata Muhammad Wa Aslih Umata Muhammad Wa Gufir Umata Muhammad Wa Alif Bain Um Muhammad Mohamad Wa Faris Orang Muhammad S.W. Rabbana Innaka Jami'un Nasi Yawm La Waibafih Innaka La Tuhrif Mi'an Rabbana Hablana Min Aswajina Wad Riyatina Kurata Ayyudin Wajah Nalil Mutaqida Imama Rabbih Habli Min Suri'in Rabbih Ca'al Lim Tima Surati Wabind Duri'yati Rabbana Wata Qabbal Dua' Rabbana Adina Fit Dunya Hasalah Wa Fil'akhir Wati Hassan Wa Dina Adab Banda Surat Wa Sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Bapak Surjari-jari Syafi Furun Wala Furun Wajjar Wah Hassan Apabila Ada Pedang Luka Tubuh Masih Ada Harapan Tersembuh Tapi Kalau Bidah Ini Luka Hati Kemana Abad Dari Jari Adan Allah Ayyakum Majma'in Sampai Datang Pada Acara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum